Nafsia menahas 38 tahun seorang pria asal kota Kupang yang beralamat di jalan Kursan B3 RT22 RW3 Kelurahan Osapa, Kecamatan Kelapa 5, Tiga mengandai pasangan kumpul kebonya, hingga meninggal dunia pada Minggu 8 Oktober 2023 malam. Kasus ini juga telah diproses polisi selesai kejadian tersebut. Ternyata alasan dibalik aksi tersebut lantaran dirinya menaruh curiga terhadap korban kalau perkorban berselingkuh di belakangnya. Informasi selengkapnya akan disampaikan melarikan jurnalus kami dari pos Kupang, ada Rian Tapehen yang akan melaporkan. Silahkan Rian. Baik, tidak ada di studio. Dapat saya laporkan. Nafsia menahas, seorang pria asal kota Kupang, tega menganiaya pasangan kumpul kebonya, Ida Anabanu, hingga meninggal dunia pada Minggu 8 Oktober 2023 malam. Kasus ini juga telah diproses polisi selesai kejadian tersebut. Ternyata alasan dibalik aksi tersebut lantaran pelaku menaruh curiga terhadap korban kalau korban berselingkuh di belakangnya. Diketahui, terduga pelaku dan korban merupakan pasangan kekasih yang sudah tinggal bersama dan memiliki dua orang anak, meski belum memiliki ikatan perkawinan yang sah atau kumpul keboh. Menurut keterangan Kapolres Kupang, AKBP Anak Agung Gede Anam Wirata, melalui kasat reskrim Polres Kupang, Ibtu Elpidus Konopeka, aksi itu terjadi di rumah korban di RT2 RW3 Desa Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. Aksi juga telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik reskrim Polres Kupang dengan pasal penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang atau penganiayaan berat. Kondisi korban usah dianyai oleh pasar tersebut hingga meninggal dunia diduga sedang dalam kondisi hamil. Kini penyidik reskrim tengah mendalami kondisi korban tersebut di Rumah Sakit Umum WZT Yohanes Kupang. Polisi juga tengah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi, termasuk berkoordinasi dengan pihak RSUD Prof. Dr. WZ Tiyohanes Kupang terkait dengan kematian korban. Soal kejadian tersebut, Ibtu EPVK menerangkan, kasus ini bermula pada hari Minggu sekitar pukul 18 Wittah saat terduga pelakus pulang bekerja, mendapatkan kekasihnya sedang tidur. Lalu pelaku membangunkan korban dan menyuruhnya membeli kopi di kios yang terletak di depan rumah tempat mereka tinggal. Sepulang membeli kopi terjadilah keributan karena terduga pelaku mencurigai korban yang adalah kekasihnya tersebut telah berselingkut dengan pria lain. Tuduhan tersebut dibantah korban sehingga semakin menyulut amarah pelaku, sehingga melakukan penganiayaan terhadap korban hingga korban meninggal dunia. Kini pelaku sudah digelandang ke Marko Polres Kupang untuk dimintai keterangan terkait peristiwa yang terjadi. Demikian Firda yang dapat saya laporkan kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan yang diantapkan dari pos kupang atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.